Adama Zikop, kejamatan Jampang Tengah Sebelum jalannya pertandingan final laga pertama digelar pertandingan persahabatan antara Persikabumi melawan Persib Bandung Legend Para pemain Persib Legend hadir memeriahkan sekaligus ikut memperkuat tim-4 tim FC membantu melawan kesebelasan Persikabumi Kabupaten Sukabumi Legend Menurut pemain Persib Legend, Atep mengatakan dirinya juga hadir ikut memeriahkan turnamen hut Bayangkara ke-77 Dan portim FC Jampang Tengah ke-45 memperkuat portim FC Legend melawan kesebelasan Persib Kabupaten Sukabumi Dijelaskan Atep perkembangan sepak bola di desa Bojong Jengkol lumayan bagus Dengan antusias dukungan semua pihak dan warga diakini akan memotivasi dunia persepak bolaan Mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Yusuf dan keluarga sudah mengundang kami Ada Kang Yandi, Kang Tantan, Kang saya Atep, Kang Herik, Kang Yusef, dan Kang Cuhi Bisa hadir di sini tentu butuh sebuah perjuangan ya, butuh sebuah effort Di mana kami baru pertama kali ke sini Tetapi keinginan dari Pak Haji untuk kami hadir Kami cukup antusias dan melihat turnamen ini Di mana potensi-potensi terbaik pasti banyak di daerah Dan ini salah satunya untuk mengembangkan sebuah potensi Mudah-mudahan ini tidak hanya di pertandingan sekali Tapi berkelanjutan sehingga muncul potensi-potensi pemain terbaik yang ada di Sukabumi Sementara itu menurut Kaposek Jampang Tengah AKP Gatot Sukojo mengatakan Apresiasi kepada panitia dan warga Bojong Jengkol yang telah sukses menyambut hut Bayangkara ke-77 Dan hut por tim FC Klub Sepak Bola kebanggaannya ke-45 dengan aman dan lancar Dan diharapkan perkembangan sepak bola di desa Bojong Jengkol dan Kabupaten Sukabumi Bisa berkembang pesat dan berprestasi Saya selalu kaposek Jampang Tengah dalam rangka Polri yang ke-77 Dan port tim yang ke-47 tentunya memberikan motivasi Tentang kelaksanaan kegiatan ini sangat positif Terutama Pak Kasray sebagai donatur dan toko masyarakat yang peduli terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini Perlu dihitung kembangkan sambil mencari bibit-bibit yang berkualitas tentunya nanti ke depan bisa mewakili Yang kedua berkaitan dengan kegiatan ini tentunya memberikan motivasi Untuk kegiatan kita yang lain di wilayah Ya tentunya khususnya yang ada di pantar Bojong Jengkol ini ya Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Tentunya berkaitan ini supaya pelaksanaan ini bisa sukses aman dan lancar Sementara itu laga final open turnamen sepak bola hut Bayangkara ke-77 dan port tim FC ke-45 Antara tambang FC dan juga tim gabut FC Berhasil dimenangkan tim gabut FC dalam drama adu penalti dengan skor 3-2 Dan berhasil menjuarai turnamen tersebut Dari Jampang Tengah ke Bupatan Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman melaporkan Dari Jampang Tengah